oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 29 nah, soal nomor 29 ini kita bisa perhatikan akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 0 adalah x1 dan x2 nilai dari 9 dikali x1 tambah x2 dikuadratkan kurang 6 kali x1 kali x2 sama dengan oke, berarti disini kita disuruh untuk mencari nilai dari yang ini gitu ya oke, karena kita udah tau nih apa yang ditanyakan di soal sekarang kita seperti biasa nulis dulu apa yang diketahui di soal pastinya disini yang diketahui ialah persamaan kuadratnya yaitu 3x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 0 dimana akar-akarnya itu adalah x1 dan x2 jadi kita tulis yang diketahui seperti ini terus tadi yang ditanyakan adalah 9 dikali x1 tambah x2 dikuadratkan dikurang 6 kali x2 gitu kan nah gitu oke, langsung aja kita ke langkah penyelesaiannya karena kita udah tau nih kan apa yang diketahui serta yang ditanyakan di soal oke, seperti biasa kalau kita mengejauh soal ini kita tulis kembali gitu ya persamaan kuadratnya nah dimana dari sini kita cari yang paling dasar dalam persamaan kuadrat ini yaitu apa? jumlah akar dan kali akarnya gitu ya jadi, kalau kita cari jumlah akarnya berarti kita akan menjumlakan akar-akarnya ini menjadi x1 tambah x2 dimana jumlah akar itu berarti baper a atau min b per a nah disini koefisien dari variabel x itu adalah b berarti disini 1 berarti min b itu adalah min 1 dan koefisien dari variabel x kuadrat itu a berarti disini kita dapatkan a nya 3 jadi x1 tambah x2 adalah min 1 per 3 gitu ya nah itu untuk jumlah akar sedangkan untuk kali akarnya berarti kita akan mengkalikan akar-akarnya ini menjadi x1 kali x2 nah, perkalian 2 akar itu rumusnya adalah ca per a atau c per a c nya disini adalah konstantannya yaitu min 2 sedangkan a nya itu tadi 3 berarti c per a itu adalah min 2 per 3 nah gitu ya nah sehingga kita bisa fokus ke yang ditanyakan di soal yaitu 9 dikali x1 tambah x2 dikuadratkan dikurang 6 kali x1 kali x2 dimana disini kita ada yang bisa disubstitusikan langsung gitu kan nah berarti kita langsung substitusikan saja 9 dikali yang ini berarti kita ganti dengan min 1 per 3 jadinya min 1 per 3 kuadrat oh yang ini gitu ya terus dikurang 6 kali x1 kali x2 berarti yang ini kan berarti 6 kali min 2 per 3 jadinya kita dapatkan 9 dikali yang ini kalau dikuadratkan berarti kalau negatif dikuadratkan jadi positif kan positif berapa? 1 per 3 kuadrat yaitu 1 per 9 jadi 9 dikali 1 per 9 dikurang 2 oke disini kalau kita perhatikan disini 6 kali oh sorry min 6 kali min 2 per 3 nah disini ada yang bisa kita coretkan nah ini jadi 2 jadinya maksudnya ini min 2 kali min 2 gitu ya oke aku ulang gitu ya agar lebih paham ini min 6 kali min 2 per 3 jadi ini sebetulnya ini kan bisa jadi positif gitu kan yang ini positif tapi biar lebih enak kita coba ke penyederhanannya dulu nah disini 6 dengan 3 ini kan 6 bisa dibagi 3 jadi 2 nah ini bisa dibagi 3 jadi 1 nah gitu ya jadinya kita tinggal kalikan aja min 2 yang ini kali min 2 gitu kan karena kan min 2 per 1 itu min 2 gitu ya oke jadinya jadinya disini kalau kita perhatikan jadi kan disini 9 kali 1 per 9 nah ini kan kecoret lagi kan jadi 1 terus yang ini kalau dikalikan dengan min 2 jadinya plus 4 gitu kan min 2 kali min 2 itu plus 4 jadinya 1 tambah 4 berapa yes 5 jadi kita dapatkan hasil dari ini itu 5 jadi jawabannya opsi E gitu oke kalau kita perhatikan soalnya kembali itu tepat gitu ya jawabannya opsi yang E gitu yaitu 5 oke jawabannya opsi E oke Terima kasih.